Pemimpin Taliban, Hibatullah Akhuzada, menegaskan bahwa pemerintah baru Afganistan akan menarapkan syariat Islam, serupa dengan sejumlah negara lainnya. Selain Afganistan, beberapa negara lain juga menjadikan syariat Islam sebagai landasan konstitusinya. Berikut beberapa negara tersebut. Arab Saudi Arab Saudi juga merupakan salah satu negara kerajaan yang menetapkan syariat Islam. Berdasarkan aturan tersebut, Arab Saudi menerapkan aturan ketat terhadap perempuan. Meski demikian, belakangan Saudi mulai mengubah arah kebijakan yang dianggap lebih moderat terhadap perempuan. Saudi menyatakan bahwa mereka akan Mengizinkan perempuan yang belum menikah, bercerai atau janda untuk hidup sendiri tanpa persetujuan wab dari wali kerabat laki-laki. Selain urusan perempuan, sejumlah kebijakan Saudi lainnya juga memicu kontroversi. Salah satunya menggunakan penyiksaan untuk mendapatkan pengakuan dari tersangka kejahatan. Kebijakan ini berulang kali dikritik oleh Homan Reichswach. Yang kedua, Uni Emirat Arab Berbeda dengan Arab Saudi, Uni Emirat Arab merupakan negara federasi yang terdiri dari tujuh emir. Yakni Abu Dhabi, Dubai, Sarjas, Ras Al-Qaima, Ajman, Hum Al-Qwain, dan Fujairah. Layaknya Saudi, ada beberapa negara aturan UAE yang mendiskriminasi perempuan. Pernikahan di UAE menjadikan pria sebagai pemegang kuasa, di mana suami bisa mencerahkan istri secara sepihak. Sementara perempuan harus menggugat cerai ke pengadilan. Dalam situs inbawan perjalanan pemerintahan Inggris, KHP negara itu juga disebut mengatur hukum bagi laki-laki yang berdandan seperti kaum hawa dan masuk ruang ke publik perempuan. Pelaku kejahatan tersebut terancam hukuman penjara satu tahun dan denda 10.000 dirham atau setara 43 juta rupiah. Yang ketiga, Iran Iran juga termasuk sebagai salah satu negara yang menggunakan dasar hukum syariat Islam dengan sederet peraturan ketatnya. Hukum Iran menganggap tindakan menghina nabi, murtad, hubungan sesama jenis, berzinahan, meminum alkohol, dan narkoba tanpa kekerasan sebagai bentuk kejahatan yang pantas mendapatkan hukuman mati. Iran pun dikenal sebagai negara yang gencar mengeksusi para penjahat. Menurut Iran Human Rights LSM yang berbasis di Norwegia, Iran pernah mengeksukusi seorang pria karena berulang kali meminum alkohol. Yang keempat, Pakistan Berbeda dengan Iran yang menjalankan hukum syariat dengan keras, Pakistan dianggap lebih moderat. Pada 2006, anggota Parlemen Pakistan mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Perempuan, juga menghapus kasus pemerkosaan dan perzinahan dari aturan agama. Namun, negara ini masih menjalankan hukuman mati, khususnya terhadap transgender. HRW menilai KUHP Pakistan mengkriminalisasi perilaku seksual sesama jenis dan transgender. Menurut salah satu kelompok pendukung HAM di Pakistan, setidaknya 65 perempuan transgender terbunuh di Provinsi Khaybrad sejak 2015. Yang kelima, negara Qatar Qatar juga merupakan hukum syariat Islam dalam perundang-undangannya yang dilengkapi dengan sederit aturan ketat. Berdasarkan keterangan di situs resmi pemerintah Inggris, mengumpat dan membuang gerakan kasar di Qatar dapat dianggap sebagai tindakan cabul, dan pelakunya dapat dipenjara ataupun dideportasi. Selain itu, Undang-Undang Qatar juga masih menerapkan hukum cambuk bagi warganya yang meminum alkohol dan melakukan zina. Hukuman mati juga dapat diterapkan pada kasus zina, walaupun jarang terjadi. Yang keenam, Brunei Darussalam Negara ini menerapkan hukuman syariat Islam ketat, salah satunya mengizinkan hukuman mati dengan rajam bagi warganya yang melakukan zina dan gay. Sebagai mana dilansir The Diplomat, hukum ini diatur dalam pembagian KUHP, syariat Brunei. Sebelumnya, masyarakat homoseksual di Brunei dapat dipenjara hingga 10 tahun. KUHP ini juga mengecam hukuman denda atau penjara bagi wanita Brunei yang hamil di luar nikah maupun tidak melaksanakan sholat jumat. Terima kasih telah menonton!